Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa Wakil Gubernur DKI Jakarta mengungkapkan bahwa pembelajaran tatap muka terbatas 100% terus dilanjutkan walau ada belasan sekolah di Jakarta yang terdeteksi kasus COVID-19. Penyebaran ini pun semakin meningkat dari hari ke hari dan hari ini saja kasus harian tembus angka seribu. Bahkan Menko Marfes Luhut Bin Sarpanjaitan mengungkapkan bahwa hal ataupun pada awal Februari nanti ini akan diprediksi, akan jadi puncak Omikron. Lalu apa kata epidemiolog, siapkah siswa dan orang tua menghadapi puncak Omikron nanti di saat PTM terbatas 100% jalan terus? Malam ini saya akan berbincang dengan ahli epidemiologi Universitas Indonesia, Bapak Tri Yunis Miko. Halo, selamat malam Pak Miko. Maaf, selamat malam Mas Sikral. Pak Miko, seperti yang tadi sudah kita dengarkan bersama, ini alasan Pak Wagup bahwa PTM terbatas 100% ini jalan terus. Sudah memenuhi syarat level 1 dan 2 dan sesuai dengan SKB 4 Menteri. Tanggapan dari Pak Miko sendiri bagaimana ini Pak? Ya, saya melihat ada dua kesalahan. Satu kesalahan pada SKB 4 Menteri, pada PTKM level 1 dan level 2 bisa 100%. Jadi itu kesalahan. Kesalahan kedua harusnya Bekasi dengan Depok sedang menunggah PTM 100% karena ada infeksi di sekolah. Jakarta harusnya menunggah juga. Jadi kesalahan itu ada dari pusat, dari 4 Menteri, dan kesalahan dari daerah. Jakarta tidak menunggah padahal Depok dan Bekasi sudah menunggah pembukaan sekolah 100%. Nah Pak Miko, ini kan PTM terbatas ini sudah dilakukan di Jakarta khususnya 100%. Nah sebenarnya dari Pak Miko sendiri, apakah memang sebaiknya bahwa PTM 100% ini tidak harus dilakukan benar-benar 100%? Atau justru ada cara lain begitu Pak? Ya, jadi pada PTKM level 1 boleh PTM terbatas 100%. Artinya benar-benar terlihat kalau dia 100%, itu murid dan murid lainnya tidak duduk sebangku. Kalaupun duduk sebangku, itu ada tabir. Jadi itu maksudnya terbatas. Itu pada PTKM level 1. Jadi kalau level 2, harusnya tidak boleh begitu. Harusnya 75% atau 50%. Tapi Pak kan SAB-nya memperbolehkan. Jadi menurut saya daerahnya bisa menolak. Kalau dia sudah turun ke PTKM level 2, daerahnya itu seperti Depok, berarti turun level 2, dia menunda PTKM 100%. Nah dengan adanya infeksi di sekolah. Oke, tapi ini berdasarkan pantauan Pak Miko sendiri dengan vaksinasi yang sudah berjalan sejauh ini, apakah memang benar-benar begitu mengkhawatirkankah sehingga PTM terbatas 100% ini sebaiknya dievaluasi kembali oleh Pemprov DKI Jakarta maupun Pemerintah Pusat? Ya, harusnya menurut saya dievaluasi kembali baik oleh Pemerintah Pusat maupun DKI. Yang saya takutkan bukan menginfeksi pada anak sekolah, tapi pada adiknya yang kurang usia 6 tahun ke bawah. Kalau usia 6 tahun ke bawah, mereka belum dapat vaksinasi, apalagi kalau mengenai orang tua mereka. Saya tahu vaksinasi 2 dosis di Jakarta sudah 70% lah. Tapi kan ada 30% orang tua yang tidak divaksinasi. Ada peluang orang yang kemorbid yang tidak divaksinasi. Walaupun dia divaksinasi, tapi mungkin 1 dosis. Jadi itu sangat berbahaya pada, tadi kelompoknya saya ingat, pada anak kecil yang belum dia tempat ke bawah, pada peluang tua yang belum divaksinasi, kemudian pada orang yang kemorbid. Hati-hati sekali. Jadi menurut saya, pada pelaksanaan PPPTM terbatas 1%, seharusnya hati-hati sekali. Tapi Pak Miko sendiri melihat bagaimana anak-anak ini, khususnya lagi sekolah seperti SD, SMP, SMA ini, dalam beraktifitas, apakah memang mereka benar-benar bisa menerapkan protokol kesehatan? Karena saya sendiri, dengan saya melihat, bagaimana saya melihat keponakan saya ketika sekolah, seperti tidak ada protokol kesehatan yang diterapkan, bisa dekat yang harusnya ada jarak sekitar 1 meter, ternyata tidak dilakukan, membuka masker, dan lain sebagainya. Tapi dari kacamata Pak Miko sendiri, seperti apa? Ya, jadi sekarang saya sudah mengamati PTPM 100% di Jakarta, di Jawa Berkat, di Repok, ya. Kemudian di Jawa Tengah, dan di Jawa Timur. Saya, di Provinsi-Provensi itu Kabupaten tentunya, tapi saya melihat, anak SD kalau jajah pakai masker, seenaknya saja, kemudian lebih banyak yang tidak pakai masker, dibanding pakai masker. Anak CCP di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, atau di Kajak-Jakarta, anak SD-nya sama. Anak CCP-nya lebih cenderung, banyak yang pakai masker, tapi ya banyak juga yang pakai masker. Jadi anak SMA yang lebih banyak pakai masker. Jadi menurut saya, kepatuhan pakai masker, atau penelitupan perhatian, ada anak SMP lebih parah dari anak SMP, dan itu anak SMP lebih parah dari anak SMA. Jadi, mohon diperhatikan, mereka di jalan, jadi kayaknya ini tidak ada yang bertanggung jawab. Pada saat saya tanya gurunya di Jawa Tengah, apakah ibu tahu anak ibu kemudian tidak pakai masker di jalan, bukan di diwan sekolah, bukan di dalam sekolah. Jadi saya tidak dapat mengawasi sampai di rumah. Lalu siapa mengawasi? Nah, itu yang menurut saya di jalan itu tanggung jawab orang tua atau buruk begitu. Jadi, menurut saya ini yang salah jalan. Dan itu akan, kalau Om Nikon sudah merebak mana-mana, siapa yang akan ditanggung jawab. Tapi peran Satgas ini apakah ada, apakah terlihat Pak Miko, kalau misalnya berdasarkan pantauan Pak Miko? Karena lagi-lagi, kalau saya tidak salah, di tiap sekolah itu seharusnya ada Satgas yang bisa menindak. Satgas di semua sekolah, tapi mereka bertanggung jawab di dalam sekolah. Di luar sekolah juga jalan lah. Strukturannya memang ada, tapi siapa yang bisa mengawasi 1 per 300 anak, gitu, dalam menyebar pulang ke rumah- rumahnya. Jadi, teori tis bisa, pelaksanaannya amburadel. Kira-kira begitu. Tapi, apakah ini selanjutnya akan bisa, bisa dikendalikan begitu Pak Miko melihat, bahwa Satgas juga sepertinya juga, turut serta dalam, bagaimana bisa menjaga agar Omikron ini tidak, menyebar secara luas dengan memperketat aturan-aturan yang ada. Apakah itu bisa, bisa kita lihat ke depannya bisa akan berjalan begitu Pak Miko? Saya pikir pembatasan sosial akan memperlambat Omikron. Tapi kalau di sekolah, tapi tidak ada pembatasan sosial. Jadi kalau sekolah selalu sosial, artinya tidak ada pembatasan sosial. Karena kepatuhan pada anak SD, SMP itu luar biasa ekstrimnya. Kemudian, artinya kalau pembatasan sosial terganggu, maka penyebaran Omikron atau COVID-19 akan terlambat. Jadinya harusnya seperti apa Pak Miko? Mengingat bahwa sudah lama sekali anak-anak ini tidak sekolah secara tatap muka. Bahkan ada yang mengatakan bahwa bisa kehilangan learning loss begitu Pak. Apakah dengan ketidak seriusan begitu ya, bisa kita tanda kutipkan begitu, terkait dengan pencegahan, dan juga bagaimana melihat anak-anak sekolah ini yang keluar dari sekolah, tidak ada yang memperhatikan, bebas saja untuk bisa berinteraksi dengan orang lain. Apakah ini bisa kita lihat akan ada perubahan, atau bagaimana keseriusannya, bagaimana ini Pak? Ya, jadi learning loss itu sebenarnya akan dihadapi pada pandemi COVID ini. Kita akan berhadapan. Cuma berapa besar kalau kita pakai jaring saja atau online saja. Kemudian kalau kita pakai hibrid, jadi kalau kita pakai 50 persen, gantian, jadi paginya jam 7 sampai jam 10 itu kelas pagi 50 persen, kemudian kemudian dari jam 10 sampai jam selanjutnya adalah kelasnya. Nah, itu menurut saya learning lossnya akan dihadapi, tapi kalau 100 persen learning lossnya akan dihadapi, kita akan kehilangan anak-anak yang dia nampak bawah, orang tua yang kehentian, 50 persenangan, kemudian orang-orang yang punya ke mobil, itu pasti kita akan kehilangan. Jadi pilihannya, mana yang kita dahutkan, apakah kehilangan nyawa anak-anak kita yang akan menjadi presiden di kemudian hari, kayak 6 tahun ke bawah, apakah kemudian yang kita membiarkan orang tua kita meninggal? COVID-19, karena Omicron yang punya, apalagi yang punya COVID-19, apalagi yang belum infeksi. Jadi, hitung-hitunglah. Jadi kalau saya memperhitungkan yang balance adalah melakukan 50 persen-50 persen, atau hybrid design. Artinya orang boleh di rumah, kemudian juga sekolah, tapi yang sekolah itu disreksi benar-benar. Jadi, menurut saya itu lebih masuk akal dibanding PTM 100 persen. Jadi kalau menurut saya, anak-anak satu meja berdua itu menurut saya membiarkan COVID-19. Oke. Nah, Pak Miko, berbicara soal kekhawatiran. Ini saya sempat membaca kabar kumas disdik DKI Jakarta. Pak Tagaraja sempat menyebut ke media bahwa rasio keterpaparan COVID-19 di sekolah ini masih kecil, Pak. Meskipun ada temuan kasus, bagaimana Anda melihat respon maupun keseriusan dari Pemprov untuk mengantisipasi penyebaran kasus ini, Pak? Ya, jadi menurut saya Omikron itu berbeda. Penyebaran itu lebih cepat dari Delta, bahkan sudah kali lipat dari Delta. Kemudian menurut saya memang banyak-banyakan sekarat tahu biarpun Delta menyerang, biarpun Omikron menyerang, kalau pada saat sekarang 85 persen orang Indonesia sudah punya antibodi, sudah imun terhadap COVID-19, varian apapun. Jadi menurut saya kebanyakan tak ringan saja, tapi jangan lupa kemudian orang-orang yang, anak yang kurang dari 6 tahun, orang-orang yang tua, orang-orang yang punya komorbit, orang-orang yang belum memiliki vaksin masih ada. Jadi itu akan mengancam mereka. Jadi kalau mereka terinvestasi, ya tidak akan kehilangan mereka. Oke, Pak Miko. Pak Wagup sempat mengungkapkan bahwa untuk memutuskan apakah dilakukan PTM 100 persen ataupun tidak, itu berdasarkan diskusi oleh pemerintah pusat, oleh para pakar, dan lain sebagainya. Nah ini Pak Miko sebagai salah satu epidemiolog di Indonesia. Ini berbicara soal apakah suara Pak Miko ini dan juga rekan-rekan cukup didengar oleh pemerintah, terutama terkait dengan rekomendasi agar Pemprov DKI harus mengevaluasi terkait PTM terbatas 100 persen ini, Pak. Ya, jadi menurut saya, saya tahu epidemiologi yang dipakai di Jakarta. Jadi kemudian ada masalah, baru saya di-selfon. Saya seolah-olah backup. Jadi menurut saya, harusnya tidak. Jadi harusnya epidemiologi itu mempertimbangkan semua aspek, dia hati-hati dalam halusnya berdasarkan yang nyata, yang lepas. Karena saja di Amerika, anak 6 tahun kebawah, banyak yang dirawat di rumah sakit karena COVID. Jadi itu menjadi pelajaran buat kita, di rumah seperti Amerika, kita terkait oleh Inggris. Jadi itu sedikit orang yang dirawat karena COVID-19. Di Amerika banyak tadi anak yang dia dirawat. jadi jangan mengulang atau jangan meniru negara yang salah. Karena juga di India banyak kasusnya, COVID-19 banyak kasusnya. Jangan meniru negara yang salah. Jadi menurut saya hati-hati lah. Menurut saya, semua epidemiologi sudah baik. Sudah berpikir berdasarkan bukti, tapi hati-hati. Berbeda-beda. Semua epidemiologi. Menurut saya, epidemiologi yang menjadi asli di dikai Jakarta mungkin kurang hati-hati. Soal prediksi bulan awal Februari yang akan menjadi puncak dari penyebaran COVID-19 varian Omicron ini. Berbicara juga soal kekhawatiran orang tua. Apa yang harus dilakukan para orang tua untuk memastikan bahwa anaknya aman dengan PTM ini, Pak? Ya, jadi kalau menurut saya satu yang harus diamankan adalah tadi anak yang berusia dan berbicara di bawah, orang tua, dan di bawah ke atas, kemudian orang dengan COVID-19, orang yang belum divaksinasi. Saya melihat kalau vaksinasi boster untuk sekaliannya peminiknya banyak. Mungkin juga sebagian besar belum divaksinasi. Jadi, menurut saya, ya, orang-orang itu harus dimasarkan tadi yang saya sebutkan. Orang tua, orang yang punya COVID-19, orang yang belum divaksinasi. 6 tahun ke bawah. Kemudian, pada saat ini berinteraksi tidak pasti atau ada pembaca penuhi saya. Karena COVID-19 itu akan menyatai pencapaiannya. Saya tidak yakin apakah awal Februari, apakah akhir Februari itu amat tergantung. Apakah ya, kita melakukan penanggulangannya dengan baik. Jadi, penanggulangannya baik kita akan cuma memperlambat peningkatan peningkatan omikronan. Baik, Pak Miko. Tentunya ada beberapa catatan yang tadi sudah sempat Pak Miko ungkapkan. Di antaranya adalah pemerintah sebaiknya mengevaluasi kembali terkait dengan PTM terbatas 100% ini. Dan juga lagi-lagi vaksinasi ini sangat penting sekali dilakukan. Apalagi ini di tengah akan adanya penyebaran omikron begitu di awal Februari nanti. Terima kasih, Pak Miko sudah berbincang dengan kami malam ini. Salam sehat selalu, Pak Miko. Terima kasih. Salam sehat selalu, Pak. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.